nyaman di tempat yang minim gangguan sehingga kita boleh menikmati persekutuan sore hari ini dengan baik, dengan lancar. Untuk itu aku mau serahkan kepada Grandi untuk memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Ya, shalom teman-teman. Suara aku sudah terdengar jelas belum? Apakah sudah terdengar jelas teman-teman? Jelas, Grandi. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau mengingatkan teman-teman untuk tetap memutuskan Oke. Ya, aku mau mengingatkan teman-teman beberapa hal. Yang pertama, mari kita sama-sama bernyanyi untuk menguji Tuhan melalui ibadah ini. Yang kedua, pertemuan ini juga secara keseluruhan hanya berupa suara. Jadi akan dipimpin oleh MC, pemimpin doa, ataupun pembicara. Yang ketiga, jika memungkinkan buat teman-teman untuk menyalakan videonya biar kita juga bisa melihat wajah teman-teman yang mungkin selama pandemi ini belum pernah ketemu. Jadi bisa dinyalakan videonya jika memungkinkan. Yang keempat, juga menyatakan teman-teman untuk mempin presentasi supaya nanti layarnya tidak berubah-berubah gitu. Yang kelima, juga menyatakan teman-teman untuk memuatikan mikrofonnya selama jalannya ibadah. Yang keenam, jika ada pertanyaan, diskusi, atau sharing, teman-teman dapat mengirimkannya melalui kolom chat yang tersedia. Yang terakhir, mari kita sama-sama juga menikmati Tuhan dalam persekutuan ini bersama-sama. Dengan tetap fokus dan tidak sambil mengerjakan hal-hal lain ya, teman-teman. Oke, aku mau menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom, teman-teman. Kita akan memulai ibadah berbiasa di PMKJ kita. Untuk itu, aku mempersilahkan teman-teman untuk mengambil saat adu sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mucap syukur atas kasih karunat Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul untuk menguji dan mengulihkan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberikan ikmat-Mu, kiranya kami boleh mengerti setiap firman yang diberitakan pada hari ini ya, Tuhan. Berkati juga Bang Argyul sebagai bawa firman-Mu, kiranya beliau boleh memberi tangan firman dengan baik dan boleh tersampaikan kepada kami dengan baik juga ya, Tuhan. Menyerahkan jalanan ibadah ini ke depan yang dalam tangan pengasian-Mu saja, inilah sekenap doa dan permohon kami. Terpuji langkau, haleluya, amin. Kita bersyukur kita dapat sama-sama berkumpul dan memuliakan nama Tuhan. Mari menyembah dia atas kasih setianya bagi kita dengan menyanyikan lagu saat kami berkumpul. Saat kami berkumpulmu bekerja, Ajar kami memuliakan nama-Mu, Kalah hati kami mulai menyembah, Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatnya, Selalu baru tiap pagi, Baru tiap pagi, Besar setia Tuhan, Besar setia Tuhan, Saat kami berkumpulmu bekerja, Ajar kami memuliakan nama-Mu, Kalah hati kami mulai menyembah, Berkat-Mu atas kami, Berkat-Mu atas kami, Berkat-Mu atas kami, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatnya, Selalu baru tiap pagi, Baru tiap pagi, Besar setia Tuhan, 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 Kita akan mendengarkan sharing kampus, Kepada Jen dari Ukrida, Aku persilahkan. Terima kasih, Kak. Semuanya maaf, Aku nggak bisa on-camp, Punya lagi ada urusan, Jadi aku nggak bisa on-camp. Nah, Nama-mama aku, Jen Kunion, Aku dari Ukrida, Aku angkatan di Udus 19, Di Tanpa Ukrida, Aku sebagai TKH, Dan dari sini, Aku mau dari Indonesia, Dan aku menaik kondisi Tentang, Kami sih juga keputusan doa dan ibadah Terus kami rasakan secara rutin Dan jenisnya juga cenderung Tapi dari kami belum menemukan wajah baru Untuk aktif bergabung Di Rampau Nah untuk KPM sendiri Ada beberapa kali sering diadakan Pembinaan untuk PKK Dan ada juga pertemuan KPM Tapi cenderung masih banyak Yang belum menjalankan Penguridan dengan konsisten Sering terkendala waktu kesidikan Yang mungkin dari sharing Aku sih itu aja Kalo yang ingin didoakan Mungkin doakan untuk keseluruhan Asi pengurus Untuk dapat melayani Dengan depan yang sama Doakan untuk PKK-nya agar dapat Memiliki tanggung jawab Untuk mengerjakan penguridan Di tanggung jawab Dan juga berdoa untuk proses organerasi baru Yang akan kami mulai Dan dilakukan apa Dan dari aku Itu aja sih Terima kasih Jen Untuk sharing-nya Sekarang Kita akan Doa syafaat Kepada Pelayan doa syafaat Aku persilahkan Mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan thank you Tuhan Untuk setiap Hal yang terjadi ya Bapak Di PMK Ugrida Tuhan Biar sungguh Tuhan Kami mau bersatu Tuhan Untuk hati Pengurus ya Bapak Yang ada ya Bapak Biar sungguh Tuhan Setiap hati pengurus Di PMK Ugrida Boleh Diberi kesembuhan ya Bapak Biar sungguh Tuhan PKK juga punya tanggung jawab Ketika mereka Mengadakan muridan ya Bapak Dengan kondisi yang ada Saat ini Tuhan Biar sungguh Tuhan Kondisi yang sulit ini Tidak membuat PKK Perhilangan tanggung jawabnya ya Bapak Tapi biar sungguh Tuhan Setiap PKK Boleh sungguh Menjalankan tanggung jawabnya Dengan baik Dan kami juga berdoa Tuhan Untuk regenerasi pengurus Dari PMK Ugrida Tuhan Biar sungguh Tuhan Ada pengurus-pengurus Yang menjadi Regenerasi yang Yang dituntun oleh Engkau Yang boleh menjadi Penerus yang Baik Tuhan Dan boleh sungguh Tuhan Mencerminkan Nilai-nilai kebenaran ya Bapak Selain itu Kami juga berdoa Tuhan Untuk Kondisi bangsa kami ya Bapak Biar sungguh Tuhan Kami mau berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang ada di NTT Tuhan Biar sungguh Setiapnya mereka ya Bapak Yang mengalami banjir Dan perubahan iklim Sehingga mengakibatkan Dapan kabupaten atau kota Terisolasi Dan dalam kondisi hancur Kiranya mereka ya Bapak Boleh sungguh Kau sertai ya Bapak Kau lindungi Tuhan Kau yang Berikan ketabahan Dan kekuatan Daripadamu Agar saudara dan saudari kita Juga boleh Segera mendapatkan bantuan ya Bapak Kami juga berdoa Tuhan Untuk kondisi keamanan Negara kami ya Bapak Biar sungguh Tuhan Negara kami boleh Dilindungi dari segala Ancaman terorisme ya Bapak Dan biar sungguh Kiranya engkau Melindungi setiap kami ya Bapak Setiap bangsa Setiap rakyat Bangsa Indonesia ya Bapak Biar sungguh kiranya Setiapnya kami Boleh terhindar Dari ancaman terorisme Dimanapun setiapnya kami berada ya Bapak Kami juga berdoa ya Bapak Untuk kondisi pandemik COVID-19 ya Tuhan Biar sungguh Kiranya engkau Memberikan kesadaran Pada setiapnya kami ya Bapak Untuk melakukan protokol Kesehatan Dimanapun kami berada Serta Biar sungguh Kami juga mempernahkan Vaksinasi yang sudah Benjar dilakukan ya Bapak Biar sungguh Vaksinasi yang Yang dilaksanakan Boleh Berjalan dengan baik Prosesnya ya Bapak Kalau yang pimpin Tuhan Segala prosesnya Biar sungguh Vaksinasi yang ada ya Tuhan Boleh Segera Selesai ya Bapak Sampai ke seluruh Masyarakat Seluruh elemen Masyarakat Indonesia Boleh menerima Vaksinasi COVID-19 Tanpa terkecuali ya Tuhan Kalau yang pimpin ya Bapak Setiap proses vaksinasinya Dan kami mau menyerahkan Setiap Pokok-pokok doa Yang telah kami Doakan Kedalam tanganmu saja ya Bapak Nah di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Kepada Warta Aku persilahkan Shalom Teman-teman Sebelum kita Lanjut Ke persekutuan kita Ada beberapa Warta yang Perlu Untuk kita simak Bersama-sama Yang pertama Kita mau apresiasi Buat teman-teman Yang sudah Mengambil bagian Dalam pelayanan Pada sore hari ini Terima kasih Buat pembicara Nanti Ada Bang Ardius Ada MC dan Singer Ada Bendy Dari FT UP 2017 Ada Pemusik Ada Probo Ayu Pratiwi Dari PNJ 2019 Dan juga Kita sudah mendengarkan Sharing Campus Dari Jen Ukrida 2019 Dan juga Tadi kita sudah dipimpin Dalam doa syafaat Alu dari Universitas Atau di Link Tri Yang ada di bio Instagram PMKJ Di Link Tri tersebut Ada link Bible Study Routine kita Yang terupdate Tentunya Dan ada juga Link untuk Akses bulletin Nehemia Setiap minggunya Ada juga Akses video rekaman PMKJ Dari minggu-minggu Kemarin Bagi teman-teman Yang ketinggalan Dan juga Ada bahan Pemuritan online Yang bisa teman-teman Akses melalui Link Tri ini Next Nah mau mengajak Dan juga Mengingatkan Teman-teman Untuk Kembali datang Di Bible Study Selanjutnya Yaitu Minggu depan Di hari yang sama Di waktu yang sama Kita akan melakukan Pendalam Alkitab Dari Yeremia 19 Ayatnya yang ke 1 Sampai ke 15 Jadi teman-teman Join lagi ya Minggu depan Jangan miss Kita ketemu lagi Minggu depan Nah ini juga ada Satu event yang penting Untuk kita semuanya Bagi teman-teman Mau aku ingetin Akan ada Red Red Kompo Kecil Jakarta 2021 Red Red Kompo Kecil Tahun ini Akan diadakan Secara online Dengan pembicara Bang Alex Dan Dan Event ini Red Red Kompo Kecil Jakarta Akan dilaksanakan Pada Tanggal 14 Sampai 16 Mei 2021 Jadi Teman-teman Boleh Yang menerima Warta ini Boleh mengcapture Dan boleh share Ke Kelompok Kecilnya Atau share Ke pengurus-pengurus Kampus yang lainnya Nah ini Kita juga ada Ibadah Pasca Perkantas Di tanggal 10 April Di hari Sabtu nanti Tepatnya di jam 4 sore Sampai jam 6 sore Ini akan Dilaksanakan Melalui Youtube Channel Youtube Perkantas Jakarta Dengan Pembicara Insinyur Kriawan Wicaksono Nah Dengan tema Don't Disbelieve But Believe Jadi teman-teman Diharapkan Kita boleh Kembali Ketemu Di hari Sabtu nanti Untuk sama-sama Menikmati Pasca Perkantas 2021 Teman-teman Kita juga Sudah mendengar Kabar Duka Dari teman-teman Kita di NTT Kita juga Tadi sudah Membawa Dalam doa Mau Mengajak Teman-teman Yang berkerinduan Untuk Menyumbangkan Sedikit Dana Sebagian Dana Teman-teman Sebagian Berkat Teman-teman Untuk Teman-teman Kita Yang sedang Mengalami Bencana Di NTT Boleh Menyalurkannya Via Perkantas Melalui Yayasan Perkantas Yang Sudah ada Di layar Teman-teman Boleh Diberikan Waktu Untuk Screenshot Dan nanti Setelah Ibadah Boleh Memberikan Bantuannya Teman-teman Sekian Warta Pada Sore Hari Ini Aku Kembali Kasih Ke Grandi Ya Teman-teman Aku Mengajak Teman-teman Untuk Kembali Mengambil Sikap Berdoa Mari Merenungkan Kasih Tuhan Di Dalam Hidup Kita Mengingat Setiap Perbuatan Kita Yang Mendukakan Hati Tuhan Namun Ia Selalu Menerima Kita Dengan Tangan Terbuka Mari Mengucap Syukur Atas Pengampunan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Mari Berdoa Terbuka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh kasihku, ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terbuka. Meski aku mendukakan dikau, oh cintamu memanggilku pulang. Ku telah janji ku cinta padamu, dan berkata ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, ninggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasihku, ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terbuka. Meski aku mendukakan dikau, oh kasihmu memanggilku pulang. Ya teman-teman, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Engkau yang tetap setia Tuhan, engkau yang tetap setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kami sekali lagi bersama-sama bersekutu, dan kami sekali lagi rindu untuk merenungkan kebenaran firman. Kiranya Romu yang kudus mengurapi kami, menolong kami untuk mengerti, memahami, mempercayai, terlebih lagi menolong kami untuk menghidupi firman dalam kehidupan, dalam pelayanan kami sehari-hari. Sucikan kuduskan kami dari dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kasih setia-Mu, anugerah-Mu, khususnya melalui kebenaran firman. Dalam Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur, kami memohon, kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yeremia, dan hari ini kita sampai ke pasal yang ke-18. Yeremia, pasalnya yang ke-18. Dan dengan tema yang diangkat oleh pengurus, You are the potter, I am the clay. Engkau adalah penjunan, tukang periuk, aku adalah tanah liat. Tapi, waktu saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang penjunan itu enggak ada ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia penjunan. Makanya Bahasa Indonesia memberikan terjemahannya tukang periuk. Selanjutnya, kalau saya bertanya kepada teman-teman, hal terhebat apa yang pernah seekor anjing lakukan yang teman-teman pernah nonton atau lihat? Mungkin kalau ada yang terpikirkan bisa ketik di chatnya ya. Teman-teman pernah melihat anjing melakukan apa sih yang paling hebat kira-kira seperti itu ya. Anjing yang bisa setia, itu hebat ya. Kalau ada di Hachiko ya, kalau ada di film yang diangkat dari kisah nyata di Jepang ya. Menyelamatkan Sandra, jadi dia bisa melawan penjahat kira-kira begitu ya. Jagain rumah, ada juga anjing yang bisa atraksi, yoga, gaya yoga, ada yang bisa nyanyi. Dan kalau anjing K9, kalau enggak salah itu ya, dia bisa penciumannya sangat tajam. Bisa mencium jejak-jejak, membantu polisi menemukan penjahat kira-kira begitu. Nah, teman-teman, saya berpikir kenapa anjing itu bisa sedemikian dilatih melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Ini anjingnya saya ya. Saya baru pelihara sekitar 1,5 bulan. Ini usianya sekitar 3-4 bulan ya. Saya baru punya 1,5 bulan. Saya kasihin nama Bonbon. Namanya Bonbon. Nah, 1,5 bulan ini saya coba latih dia untuk apa namanya, enggak pup sembarangan, enggak kencing sembarangan ya. Dan sudah berhasil ya. Dia tidak pernah lagi pipis dan pup di dalam rumah. Seminggu, dua minggu, tiga minggu pertama saya harus bersihkan pupnya di dalam rumah gitu ya. Di lantai dan segala macamnya. Jadi, sangat menjijikan ya. Pipis, pup. Tapi sekarang sudah enggak. Dia enggak pernah lagi pup lalu pipis dalam rumah. Tapi, ya dia juga sudah bisa ngerti. Suruh duduk-duduk, disuruh bobo, dia tiduran gitu. Jadi, udah. Lalu, dia juga kalau makan tidak langsung apa namanya, langsung ngambil gitu. Tapi, tunggu benar-benar dipersilakan baru makan gitu. Jadi, 1,5 bulan sudah lumayan lah yang bisa dilatih dari dia, seperti itu ya. Dari bon-bon ini. Saya enggak tahu apakah teman-teman pernah memelihara anjing atau enggak gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, ketika saya rendungkan begitu ya. Kenapa ya anjing ini bisa sedemikian dilatih, sedemikian rupa dan melakukan banyak hal gitu. Nah, yang coba saya dapatkan jawabannya adalah anjing itu nampaknya tidak pernah lupa siapa yang memberinya makan. Atau dia punya sikap tahu berterima kasih atau gratitude yang tinggi. Mungkin yang dianugerahkan Tuhan kepada dia sedemikian rupa bahwa dia itu sulit untuk melupakan orang yang memberikan dia makan gitu ya, yang mengasihi dia. Nah, ketika dia punya kekaguman, punya rasa terima kasih kepada orang yang memberi dia makan, mengasihi dia, nah itu mungkin yang membuat dia itu mudah untuk dilatih. Membuat dia tidak keras kepala. membuat dia sedemikian rupa bisa dilatih seperti itu. Karena kalau tadi yang Kevin bilang, dia punya hati yang setia. Atau sedikit punya rasa tahu berterima kasih yang tinggi. Gratitude yang tinggi. Yang membuat dia setia. Kira-kira seperti itu. Dan dia nampaknya mungkin percaya kepada Tuhan-Nya ya. Saya satu kali pernah sedang melatih dan sudah lumayan lah ya. Supaya dia tidak biasa menggigit ya. Menggigit kulit manusia gitu. Jadi setiap kali dia gigit, saya apa namanya, walaupun bercanda gitu ya. Mungkin gigitannya, saya tarik, saya tarik, saya tarik gitu ya. Nah, satu kali dia gigit agak, saya agak kaget ya. Agak kuat juga kaki saya. Dan saya refleks, tangan saya yang megang talinya dia, rantainya dia itu langsung langsung narik gitu ya. Dan dia jatuh sampai kesakitan, sampai kain-kain gitu ya. Tapi, kayaknya sih dia nggak ingat akan hal-hal itu ya. Saya juga agak menyesal sih ya. Refleks seperti itu ya. Tampaknya dia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Mau terus dilatih begitu, mau terus diajarkan begitu. Nah, teman-teman, hari ini kita coba akan belajar ya bagaimana Allah ya, sebagai pemilik Israel, dia ingin membentuk, dan dia berhak membentuk sebenarnya umat Tuhan itu, Israel itu. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan memakai penggambaran tentang penjunan dan tanah liat. Tukang priuk, tukang tanah liat yang membentuk apa namanya, benda kerajinannya dari tanah liat. Slide selanjutnya. Bagian pertama, ayat 1-6 dari pasal 18 ini ya. Yeremia pasal 18. Saya kasih judul hati tanah liat. Hati tanah liat. Saya akan bacakan. Kirman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Teman-teman, Nabi Yeremia disuruh pergi ke rumah tukang priuk yang membuat orang zaman dulu buat teralatan-teralatan mereka banyak dari tanah liat. kira-kira begitu. Dan itu ada pelarikan tempat yang bisa membentuk, kalau sekarang yang memutar tanah liat itu dan sehingga bisa dibentuk kira-kira seperti itu. Dan kemudian Yeremia melihat bagaimana ketika periuk yang dibuat itu tidak sesuai dengan keinginan tukang periuknya itu atau rusak begitu, maka tukang periuk itu mengerjakannya, menghancurkannya dan membuatnya ulang. Kemudian Allah berkata, masa kan aku tidak dapat bertindak seperti tukang periuk itu kepada kamu Israel. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Selanjutnya, teman-teman, hati tanah liat yang saya maksud adalah hati yang seharusnya mau dibentuk. Hati yang percaya kepada Tuhan. Karena mengerti siapa Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kepada bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel tahu siapa Tuhan, pencipta langit dan bumi, tetapi juga apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan muzat-muzat yang dahsyat. Mengasihi mereka, menjagai mereka 40 tahun di padang gurun, memberi mereka makan, melindungi mereka dari panas dan dingin, harusnya tahu. Tetapi hati mereka sudah keras. Hati yang keras itu tanda-tandanya yang mengikuti saya pikir ini, sulit mengaku dosa, hatinya sudah tidak peka lagi. Orang yang hatinya peka terhadap Tuhan, bahkan dosa-dosa yang kecil sekalipun, dia merasa bersalah kepada Tuhan. Apalagi dosa yang besar. Seperti itu. Kalau kita sulit mengaku dosa, ini salah satu tanda-tanda bahwa mungkin hati kita sudah mengeras. Lalu, menjauhi firman yang menegur. Tidak mau lagi mendengarkan firman-firman yang menegur, itu bisa jadi hati kita sudah keras. Tidak bisa lagi dibentuk oleh Tuhan. Berhenti berjuang untuk berubah. Keinginan untuk hidup lebih baik, bertumbuh semakin serupa Kristus, kalau itu tidak lagi menjadi tujuan hidup kita, tidak lagi punya semangat untuk bertumbuh. Kita hatinya tidak seperti tanah liat yang siap dibentuk, yang merelakan diri untuk dibentuk oleh Allah. Sekali lagi, Tuhan berkata bahwa masakan aku tidak bisa membentuk, menegur kamu, Israel. Supaya dibentuk ulang, supaya dijadikan seperti apa yang Allah mau. Kira-kira demikian. Selain selanjutnya, melupakan siapa Tuhan dan segala kebaikannya adalah penyebab kekerasan hati. Kenapa orang Israel tidak mau dibentuk oleh Tuhan, menolak pembentukan Tuhan? Saya pikir mungkin mereka sudah melupakan siapa Tuhan dan segala kebaikannya. saya coba merenungkan dari apa yang bisa dipelajari dari memelihara seekor anjing itu. Bahwa dia bisa dibentuk, diajari karena dia percaya, karena dia setia, karena dia tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Karena dia tahu Tuhannya ada. Kenapa Israel susah dibentuk oleh Tuhan? Dan kenapa kita seringkali juga susah dibentuk oleh Tuhan? hati kita bukan hati tanah liat yang mau dibentuk. Mungkin kita sudah melupakan Tuhan. Sebagai pencipta kita, kita lupa diri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi juga kita mudah melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah lupa bahwa Kristus mati buat kita, bahwa Kristus adalah anak Allah yang turun dari surga dan mati buat kita, mungkin itu menyebabkan kita bisa mengeraskan hati. Tidak peduli lagi apa maunya Tuhan, tidak peduli lagi teguran Tuhan, bodo amat kira-kira begitu. Slide selanjutnya. Israel tidak peduli pada Allah. Saya agak loncat ke ayat 12. Ini kesimpulan bagaimana ketika Allah ingin membentuk melalui teguran, ancaman kepada bangsa Israel, mereka sudah tidak peduli begitu. Pada Allah. Ayat 12, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti pedigilan hatinya yang jahat. Ini luar biasa. Jadi bagaimana Israel sebenarnya sebagai milik Allah sudah tidak peduli lagi bahwa mereka adalah kepunyaan Allah, ciptaan Allah, bahkan mereka adalah umat Allah yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, harga pematian anak sulung Mesir, anak-anak sulung di Mesir, bagaimana Tuhan membelah laut untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak tahu apakah kita bisa seperti itu, kita melupakan apa yang sudah Allah lakukan melalui Kristus, turun dari surga, melayani, menderita, mati untuk kita, bisa tidak kita melupakan itu, lalu sesuka-suka hidup kita, kira-kira begitu. Kita melupakan bahwa dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga penebus kita. Dalam Kristus, kita meyakini bahwa Tuhan itu bukan hanya pencipta, tapi juga pencinta kita. Bukan hanya Raja, tapi juga sahabat kita. Bukan hanya Tuhan, tapi juga Bapak kita yang baik. sehingga ini yang harusnya membuat kita peduli dengan bentukan Allah, bahkan mau dibentuk oleh Allah. Selanjutnya, pertanyaannya kemudian bagaimana agar kita selalu mengingat Tuhan, yang adalah pemilik, pencipta, bahkan penebus, agar kita selalu mau dibentuk oleh Allah. Kita percaya kepada dia, pembentukannya. Kita rindu untuk semakin hari semakin dibentuk semakin baik oleh pembentukan Allah tersebut. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak melupakan siapa Tuhan dan apa yang sudah dia perbuat untuk kita. Saya pikir ketika mikir ini, saya ingat juga kemarin kita Jumat Agung, salah satu ayat yang sering diucapkan ketika mau perjamuan kudus, ketika Yesus memecah mencahkan roti, lalu menuangkan anggur, dan berkata lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Salah satu kita mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan melakukan perjamuan kudus. Makanya saya rasa itu adalah disiplin yang penting untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus supaya kita selalu diingatkan siapa Tuhan yang adalah pencipta, tetapi lebih lagi dia adalah penebus yang menyelamatkan kita. Sehingga kita percaya kepada kasihnya, percaya kepada kuasanya, kepada otoritasnya, sehingga kita mau dibentuk oleh Tuhan, walaupun pembentukan itu mungkin sakit, mungkin adalah berupa teguran, tetapi kalau kita begitu percaya kasih Tuhan, seperti lagu mengatakan kita percaya bahwa Tuhan terlalu baik untuk tidak baik, Tuhan terlalu bijaksana untuk tidak berhikmat ketika mungkin memberikan kita kesukaran atau penderitaan, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. Ketika kita berani mengatakan begitu, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita sedia hati kita seperti tanah liat yang oke lah Tuhan, walaupun sakit, tapi kalau ini pembentukan Tuhan, saya mau kira-kira saya selanjutnya bagian selanjutnya saya berikan judul keluesan Tukang Periuk Tukang Periuk itu harus lues enggak bisa kaku udah lah kalau rusak misalnya udah biarin jadinya kayak gitu aja atau menyerah atau bagaimana tapi harus agak lues Tukang Periuk itu nampaknya saya bacakan ayat 7 sampai 12 ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut merobohkan dan membinasakannya tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang ku janjikan itu kepada mereka sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatan tetapi mereka berkata tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat jadi di dalam kedaulatan Allah ada peran manusia sebagai citra Allah yang punya kehendak bebas kira-kira begitu jadi Allah bersikap luas demi kebaikan kita Allah bukannya tidak konsisten tetapi Allah memakai cara bagaimana menghargai kita sebagai manusia ketika dia berkata akan menghancurkan itu bisa menjadi satu alat Tuhan supaya kita bertobat begitu jadi respon akan ancaman itu akan menolong kita bertobat dan Tuhan akan membatalkan penghukuman kira-kira begitu seperti waktu Allah mengancam Niniwe akan menghancurkan ketika Niniwe bertobat Allah membatalkan rencananya itu dan ketika Allah juga kemudian menjanjikan sesuatu berkat buat seseorang itu bukan berarti orang tersebut tidak melakukan apa-apa atau lebih jauh malah justru kurang ajar misalnya janji itu bisa ditarik oleh Allah lagi-lagi bukan masalah janjinya bukan masalah berkatnya tetapi lebih penting bagi Allah adalah bagaimana kita sebagai tanah liat ini itu bertumbuh hidupnya bukan semakin terjerat dalam dosa bukan semakin mengabdi pada dosa tetapi hidupnya semakin serupa Kristus semakin baik begitu jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang banyak janji penyertaan Tuhan dan pengampunan Tuhan dan itu bukan satu namanya bukan satu jaminan kita bisa hidup sesewenang-wenang kira-kira begitu sebenarnya kalau kita lihat pasalnya panjang sekali Yeremia ini puluhan kita baru sampai pasal 18 kenapa sepanjang ini peringatannya sangat banyak dan kita mungkin sudah mulai bosan tetapi ini cara kerja Tuhan Tuhan tidak akan menghukum seberat-beratnya sebelum dia benar-benar memperingatkan terus mengingatkan mengancam mengancam kira-kira begitu jadi kalau nanti kita sampai kepada pasal kejadian bahwa benar-benar Israel dihukum luar biasa dikalahkan Babel baik Allah dan Israel dihancurkan ya ingat ini sudah terlalu panjang pasalnya bahkan Allah 100 tahun yang lalu sebelum Yehuda Israel Selatan ini dihancurkan sudah menghancurkan Israel Utara Samaria terlebih dahulu dan itu sebagai peringatan yang sangat jelas sebenarnya kalau tidak tetap tidak benar melakukan yang jahat akan begitu juga jadi Tuhan tidak sekonyong-konyong langsung hukumannya tegurannya kencang berat enggak jadi di sini memperlihatkan bagaimana kelulusan Tuhan sebagai tukang periuk itu lagi-lagi untuk kebaikan kita selanjutnya teman-teman kemarahan Allah itu itu berdasarkan kasih jadi kalau dia mau menghukum itu landasannya motifnya adalah supaya orang itu bertobat supaya orang itu berubah kenapa Tuhan mengancam bahkan nanti bukan hanya mengancam tapi juga melaksanakan ancamannya terhadap Yehuda landasannya kita tahu supaya mereka bertobat supaya mereka berubah supaya sebagai tanah lihat tidak ada tukang periuk yang ingin menciptakan barang yang jelek tapi supaya indah tetapi juga kemurahan hati Tuhan bukan supaya kita berbuat seenak-enaknya tidak justru sebagai anak Tuhan kalau kita main-main terhadap dosa kita yang paling utama diajar Tuhan jadi kita harus belajar memahami tentang bahwa kalau kita dimarahin sama Allah motif Allah murkanya Allah adalah kasih supaya kita dibentuk olehnya kalau Tuhan memberikan segala kasih karunia kepada kita itu bukan berarti supaya kita terus berkanjang di dalam dosa tidak kalau kita dalam dosa Tuhan tetap akan mendisiplin kita selanjutnya jadi jangan putus asa kalau Allah tegur kalau tukang periuk itu menghancurkan periuknya tanah lihatnya itu jangan putus asa dia ingin membentuk ulang yang lebih baik karena ada yang salah di sana dan jangan sembrono jika Allah mengampuni kalau kita sudah kita sudah yakin bahwa Yesus kita sudah mati untuk dosa kita yang masa lalu masa sekarang dan yang masa yang akan datang tapi bukan berarti kita semenamena di dalam dosa enggak jangan sembrono Allah itu tidak mau kita hidupnya berantakan hidupnya terus-menerus makin hari bukan makin serupa Kristus tapi makin hari makin makin brengsek enggak mau jadi pengampunan Allah itu tujuannya adalah supaya kita hidup lebih baik supaya kita bisa lebih dibentuk Tuhan selanjutnya nah ini yang perlu kita terus apa namanya hidupi bagaimana kita meresponi keadilan dan kasih Allah dengan benar jadi kita harus meresponi keadilan dan kasih Allah kalau Allah murka mengadili kita motivasinya kita tahu adalah kasih kalau Allah mengampuni kita mengasihi kita itu bukan berarti supaya kita bisa hidup seenak-enaknya tidak tapi supaya kita bertumbuh hidup kita semakin indah hidup kita semakin berguna bagi orang lain selanjutnya bagian ketiga ayat 12-17 ini saya berikan judul tanah liat yang mengerikan saya bacakan sebab itu beginilah firman Tuhan cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa siapakah yang telah mendengar hal seperti ini anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri masakan salju putih akan beralih dari gunung batu sirion masakan air gunung akan habis air yang sejuk dan mengalir tetapi umatku telah melupakan aku mereka telah membakar korban pada dewa kesiasiaan mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka yakni jalan-jalan dari dahulu kalah dan telah mengambil jalan simpangan yakni jalan yang tidak diratakan maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian menjadi sasaran suitan untuk selamanya setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka jadi teman-teman kita bisa lihat di sini bagaimana Israel sebagai tanah lihat Allah itu melakukan sesuatu yang mengerikan dengan melupakan siapa Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka bagaimana bagaimana Tuhan menulahi Mesir sampai 10 kali sampai anak-anak sulung Mesir mati bagaimana Allah telah membelah laut itu dilupakan oleh mereka sampai-sampai Tuhan bilang masakan salju itu habis dari gunung Hermon nama lain Sirion adalah Hermon gunung Hermon itu kan enggak mereka meyakini bahwa itu akan kekal salju di puncak gunung Hermon itu dan airnya akan terus mengalir masakan itu akan berhenti tetapi orang Israel melakukannya menghentikan itu melupakan sumber berkat itu melupakan Allah dan melakukan sesuatu yang sesuka-suka hati mereka dosa-dosa yang sudah mengerikan sehingga Tuhan akan membalikkan mukanya dari hadapan mereka ketika mereka dihukum nanti jadi teman-teman sekali lagi bahwa dosa mereka itu sudah merah seperti darah seperti kirmizi sudah benar-benar kelihatan enggak bisa ditutupin lagi lah kira-kira begitu ya merah itu kan warna yang sangat terang beneran sangat kelihatan sudah mengerikan sekali dosanya itu bagaimana mereka benar-benar sudah melupakan Tuhan dan ini yang sudah dilakukan oleh mereka slide selanjutnya nah teman-teman mari waspada terhadap dosa-dosa yang mengerikan baik di hidup kita pribadi baik di keluarga kita baik di bangsa dan juga di dunia mungkin saya yakin kalau teman-teman mungkin enggak adalah dosa-dosa yang mengerikan membunuh atau apa ya apa mencuri dana bansos gitu ya kira-kira yang begitu itu sebenarnya mengerikan mencuri dari pemulung atau yang kayak gitu yang benar-benar kayak gak ada hati murani lagi tetapi teman-teman yang terjadi di bangsa kita dan di dunia ini itu juga perlu kita waspadai kalau terus terjadi di bangsa ini kengerian-kengerian itu jangan-jangan ya memang nanti bangsa ini akan mendapatkan keadilan Allah akan dimurkai oleh Allah juga begitu juga dengan keluarga kita teman-teman kita hati-hati kalau mereka sudah melakukan kengerian-kengerian itu jangan-jangan sudah sebentar lagi penghukuman Allah yang berat kepada mereka saya ingat ini saya sangat sedih sebenarnya ketika melihat Myanmar kembali jadi junta militer kita sudah bertahun-tahun mungkin puluhan tahun doain Myanmar karena ada kakak staff dulu kakak KTB staff saya kakak KTB saya jadi misionaris di sana dan sekarang kembali lagi ke militer militer yang semena-mena itu sudah 44 anak jadi korban 543 warga sipil jadi ngeri saya sih yang paling mengerikan kalau sudah kejahatan itu kepada anak-anak bagaimana mungkin anak-anak itu kan polos gimana orang bisa melukai anak-anak seringkali juga di Indonesia kita dengar kabar bagaimana anak-anak dikukuli bahkan oleh orang tuanya sendiri tidak terkatakan lagi itu mengerikan sekali bagi saya dosa kepada anak-anak jadi teman-teman bahkan kita sendiri jangan sampai kita semakin mengerikan dosanya harusnya kita semakin meninggalkan dosa semakin pekat dosa-dosa kecil pun tapi kalau kemudian justru kita intensitas dosanya semakin mengerikan itu bahaya jangan-jangan nanti kita seperti Yehuda yang akan mengalami penghukuman yang paling berat yang sudah paling top kalau kita baca hukuman paling top yang Allah akan berikan kepada Israel adalah membuang mereka dari tanah perjanjian memuntahkan mereka seperti orang kanalan dulu dimuntahkan mereka juga dan ini yang akan terjadi kepada Yehuda karena dosa mereka sudah paling top kira-kira begitu selanjutnya perhatikan langkah bangsa kita seperti Israel kita juga kalau terus ketidakadilan terjadi semakin melakukan sesuatu yang mengerikan kita pun seperti Iremia yang ada di dalamnya dan kita akan ikut akan ikut dalam sebagai satu bangsa akan dapat hukuman keadilan Allah itu ketidakadilan akan datangkan keadilan Allah selanjutnya sampai di kop terakhir R18-23 saya kasih judul tidak mungkin bagi tanah lihat tidak tidak mungkin bagi tanah lihat mungkin bagi Allah apa itu nanti coba kita lihat saya bacakan berkatalah mereka marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Iremia sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya perhatikanlah aku ya Tuhan dan dengarkanlah suara pengaduanku akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan namun mereka telah menggali pelubang untuk aku ingatlah bahwa aku telah berdiri dihadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan dan biarkanlah mereka dipancung pedang biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku tetapi engkau ya Tuhan engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku janganlah ampuni kesalahan mereka janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka ya teman-teman disini kita melihat satu doa yang kejam bagaimana Yeremia berdoa supaya anak-anak mereka kelaparan dipancung pedang istri-istri mereka kehilangan anak suami laki-lakinya kena penyakit sampar pemuda mati karena pedang dan rumah mereka dirampok kenapa Yeremia berdoa demikian karena Yeremia yang sudah sejauh ini dan selama ini melayani mendoakan mereka supaya mereka dipulihkan diampuni justru akan mereka bunuh dan ketika Yeremia mendengar rencana-rencana pembunuhan terhadap dirinya Yeremia marah Nabi juga manusia Yeremia marah dan menyumpahi mereka di dalam doa kepada Tuhan akankah dibalas kebaikan dengan kejahatan mereka sudah membalas menurut Yeremia kebaikan Yeremia dengan kejahatan mereka ingin membunuh Yeremia tetapi kita tahu bagaimana kasih Tuhan sebenarnya Tuhan menerima Yeremia berdoa seperti ini tetapi saya rasa Tuhan mengharapkan sebenarnya Yeremia bisa mengasihi mereka bisa terus setia untuk mendoakan mereka bertobat tetapi doa yang manusiawi seperti ini saya rasa Tuhan terima juga selanjutnya sehingga saya katakan sumpahilah orang jahat dihadapan Allah jangan dihadapan mereka Allah mengerti kemarahan kita atas kebejatan mereka mereka dan orang lain belum tentu paham kekecewaan kita jadi sumpah serapah kemarahan jangan tunjukkan kepada mereka kita tunjukkan dihadapan Allah Allah mengerti bahwa kita kecewa berat kepada teman pelayanan kita yang menghakimi kepada orang-orang yang jahat sama kita saya pikir dihadapan Allah adalah tempat yang paling tepat karena Allah paling mengerti kemarahan itu Allah juga yang paling marah terhadap dosa-dosa mereka kepada kita Allah yang paling marah selanjutnya kemarahan Allah atas dosa tidak melenyapkan kasih dan keadilannya jadi teman-teman apa namanya mungkin kita kalau marah lalu kita main hakim sendiri kita akan tidak adil dia mencubit kita kita memukul dia memukul kita kita membunuh jadi tidak adil kalau Tuhan yang marah dia tidak akan kehilangan kasihnya kemarahan Tuhan itu tidak pernah menghilangkan kasihnya justru dia marah karena kasihnya dan tujuan kemarahannya adalah kasihnya sehingga kita harus belajar dari Allah bahwa kemarahan kita tidak menghilangkan kasih apakah Allah membenarkan doa Yeremia yang menyumpahi mereka begitu saya pikir Allah tidak membenarkan tetapi ini Grace Sarah langsung tanya bukankah bersumpah hal buruk itu salah ya Grace begini ya Grace Sarah saya mau jelaskan begini bahwa Alkitab itu kitab yang paling saya kagumi dan saya senangi kenapa karena bahkan nabi-nabi terbaiknya pun diungkapkan kesalahan-kesalahannya dan Allah di tengah kegagalan-kegagalan mereka bisa tetap memakai mereka Daud yang berjinah dan membunuh diungkapkan tetapi tetap dipakai Allah Petrus yang menyangkal tiga kali tetapi tetap dipakai Allah Yeremia yang menyumpah serapah seperti ini tetap dipakai Allah kita bisa doa yang ngaco-ngaco tapi dihadapan Allah Allah akan mengerti dan akan menolong kita untuk mengerti tidak mudah kita tidak akan langsung terima Tuhan langsung kata-katanya manis semua benar semua ada lingkaran putih diatasnya dan hidupnya langsung 180 derajat berubah enggak ya butuh proses dan Allah menerima proses itu Allah menerima proses kita jatuh bangun tapi kita terus berjuang bertumbuh tapi Allah tidak menerima kalau kita dipilih diselamatkan hidup kita makin hari terus makin terpuruk dan tidak mau berubah tidak mau bertumbuh jadi kalau kita melihat kegagalan Daud kegagalan Petrus kegagalan Abraham yang pengecut disinilah mungkin kita melihat kegagalan seorang Yeremia ketika dia marah sekali karena bangsa itu berusaha membunuh dia yang sudah sangat baik melayani selanjutnya nah kapan kita terakhir otentik apa adanya marah dihadapan Allah menikmati marah Tuhan si ini si ini brengsek sekali hukum dia Tuhan Tuhan ini korupsi dana dana bansos triliunan hukum kapan kita terakhir marah menikmati marah dihadapan Tuhan karena Tuhan yang paling mengerti kemarahan kita Tuhan mengerti itu Tuhan yang paling marah sama Daud karena membunuh Uriah menghamili Beatsheba Tuhan yang paling marah kepada Kain karena membunuh Habel kain darah Habel adikmu berteriak Tuhan yang paling marah Tuhan yang paling sedih melihat Hana dibuli oleh istri suaminya yang lain dia mandul dan istri Penina yang lain punya banyak anak dan Tuhan sedih dan Tuhan membuka kandungan Hana teman-teman walaupun kadang-kadang kita agak keterlaluan marahnya tapi lebih baik marah dihadapan Tuhan karena Tuhan tidak akan mengabulkan sumpah serapah itu tapi minimal di situ Tuhan mengerti kemarahan kita itu kekecewaan kita itu Tuhan brengsek sekali sini Tuhan kejam sekali sini Tuhan setuju dan Tuhan akan dalam hikmatnya akan menghukum mereka supaya mereka bertobat kira-kira begitu slide selanjutnya Allah tahu kita tidak mungkin sempurna selama di dunia ini Yeremia Nabi pun tanah liat yang tidak mungkin melakukan kesempurnaan namun dia menginginkan kita mengejar kesempurnaan tersebut kejarlah kekudusan itu perintah Tuhan walaupun kita akan tidak pernah sungguh-sungguh sempurna di dunia ini tapi Tuhan ingin kita mengejar kesempurnaan jangan pernah merasa kita sudah cukup bertumbuh tidak kejahatan terus belajar untuk semakin bertumbuh anak Tuhan harus tidak pernah berhenti belajar untuk bertumbuh dan tidak pernah berhenti untuk belajar waspada kalau kita berhenti waspada selama kita masih hidup dosa itu masih masih menggoda-goda kira-kira begitu jadi kita walaupun Tuhan menerima Yeremia masih harus terus dibentuk doa yang sumpah serapah begitu tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau Yeremia terus bertumbuh mengerti kasih Tuhan itu slide terakhir ya teman-teman saya berikan waktu teman-teman 10 menit untuk mendiskusikan apa yang dinikmati dan aplikasi yang kira-kira bisa dilakukan jadi saya serahkan teman-teman memikirkan aplikasinya masing-masing 10 menit satu kelompok 4-5 orang jadi satu orang punya sekitar 2 menit dan silakan tutup di dalam kelompok silakan tutup di dalam kelompok sebelum nanti kita tutup secara bersama-sama kembali ke ruangan ini jadi sharingkan apa yang dipelajari dari perikop ini yang kedua sharingkan aplikasi yang kira-kira bisa dilakukan terhadap perikop ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibadah kita dalam doa mari kita menutup ibadah kita dalam doa Tuhan terima kasih untuk persekutuan ibadah yang boleh sama-sama kami nikmati sore malam ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Allah yang bersabar dalam setiap proses yang jatuh bangun kami dalam setiap kelemahan kegagalan kami ya Tuhan Engkau setia dengan kasih mu menegur membimbing menopang kami terima kasih ya Tuhan dan biarlah kami semakin mengagumi Engkau semakin percaya kepadamu semakin mengasihi Engkau dan semakin rindu untuk memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang kami layani terima kasih ya Tuhan untuk ibadah persuan kami ini terimalah segala pujian syukur kami sebagai dupa yang harum dihadapan karena kami menaikannya dari hati yang bersyukur memiliki Allah seperti Engkau terima kasih ya Tuhan untuk babes tadi kami sore hari ini segala pujian hormat syukur kami kami naikkan kepada Allah Bapak kepada Yesus Kristus dan kepada Allah Roh Kudus yang ketiga tunggal senantiasa memberkati dan menyertai kami dalam Kristus kami berdoa kami menutup persyukuran kami ibadah kami sore malam ini Amin teman-teman ibadah kita sudah selesai aku persilahkan teman-teman untuk mengambil satu jus jeneng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati